Dan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Tersesat di jalur daib Gunung Salak Cerita ini ditulis oleh Alina Merwati Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru Gunung Salak Gunung dengan sejuta misteri yang terus ada hingga kini Salah satu gunung yang cukup angker di Jawa Barat Namun peminatnya tidak pernah sepi Hampir di tiap waktu ada saja pendaki yang mampir ke Gunung Salak Meskipun terkadang hal mistis pun tidak bisa mereka hindarkan Namun nyatanya tidak ada kata usai justru semakin membuat penasaran Banyak hal tidak mengenakan yang terjadi di sepanjang waktu Dari mulai tragedi jatuhnya pesawat di pelataran Gunung Salak Hingga banyaknya pendaki yang tewas Ataupun tersesat saat menjamah gunung tersebut Meski demikian tidak sedikit cerita mengenakannya Diucapkan oleh pendaki yang berhasil singgah di sana Medan yang memacu adrenalin Hingga pemandangan indah yang tidak cukup Jika hanya dideskripsikan dengan kata-kata Maka tak heran Gunung Salak Tidak pernah sepi dari kedatangan para pendaki Aku mungkin menjadi salah satu orang yang begitu tertarik dengan Gunung Salak Terlebih lagi tempatku tinggal tidak begitu jauh dari tempat Gunung Salak bertengger Tiap kali memandangi puncak Gunung Salak dari kejauhan Selalu muncul dalam ingatan bahwa satu saat nanti Aku harus menginjakan kaki di atas ketinggian sana Kalimat itu selalu aku sematkan di dalam pikiranku Namaku Prayuga Teman sebayaku terbiasa memanggilku dengan Yuga Aku bekerja di salah satu perusahaan ternama yang ada di daerah Kalideres Aku sangat menikmati pekerjaanku Meski demikian aku tidak pernah melupakan kegiatan yang selalu aku demrakannya Yaitu melakukan sebuah pendakian Hampir di tiap tahunnya aku tidak pernah absen untuk datang dan melakukan pendakian hingga ke puncak Gunung Entah gunung yang ada di pulau Jawa atau gunung yang bertengger di luar Jawa Bagiku lelahnya bekerja harus terbayarkan dengan indahnya pemandangan dari atas gunung Meskipun mendaki cukup melahkan Namun saat sudah berada di ketinggian rasa lelah penat dan semua rasa pelik di dalam hidup Hilang dalam sekejap Rasanya keindahan dari ketinggian mampu menembus semua rasa lelahku bekerja satu tahun penuh Sehingga cerita pekan depan ada libur panjang yang bisa aku manfaatkan untuk melakukan pendakian Aku lantas menghubungi beberapa karibku untuk mengajak mereka melakukan pendakian Tentu gunung yang ingin aku daki adalah gunung salak Aku bergegas menghubungi Zaki lebih dulu Zaki adalah salah satu karibku semenjak aku duduk di bangku sekolah menengah atas Kebetulan rumah Zaki pun tidak jauh dari gunung salak Tepatnya di kawasan traman nasional gunung halimun salak Aku menghubungi Zaki melalui pesan whatsapp Karena kebetulan kami memang tidak dalam satu perusahaan yang sama Zaki, pekan depan naik yuk Mana? Gunung salak aja lah yang dekat Boleh deh, gak salah aku ikut Aku coba hubungi ya, Ril ya Biar kita naik bertiga Boleh atur aja Aku lada mendengar jawaban Zaki Meskipun aku sudah bisa menebaknya jika ia tidak akan mungkin keberatan Jika aku mengajaknya untuk naik Sebab Zaki pun sangat menggilai sebuah pendakian Bahkan hampir tiap bulan ia menyempatkan dirinya untuk naik Aku terkadang hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kegilaan Zaki Meski demikian, aku merasa sangat beruntung dengan adanya Zaki Bukan hanya perihal rumahnya yang berada di wilayah gunung salak hingga memudahkan pendakian kami nantinya Namun Zaki juga memiliki alat-alat penunjang pendakian hingga kami tidak akan kebingungan untuk meminjam ke sana kemari Setelah mendapatkan respon baik dari Zaki Aku bergegas menghubungi Ril di salah-salah waktu senggangku Kebetulan Ril adalah salah satu gaditku sama seperti Zaki Kami sudah berteman sedari kami duduk di bangku sekolah menengah atas Baik Zaki ataupun Ril, keduanya pernah melakukan pendakian ke gunung salak Fiamani Sehingga tentu mereka memiliki pengalaman lebih yang tentunya akan membantu perjalanan kami nantinya menuju puncak salak Sementara aku belum satu kalipun menginjakan kaki di puncak salak Padahal jika dipikir-pikir jarak rumahku dengan gunung salak tidaklah jauh Dan seharusnya aku menyempatkan diru untuk sehingga ke sana Namun pada kenyataannya, aku belum pernah naik ke puncak gunung salak Aku lantas menghubungi Ril, namun kali ini aku lebih memilih untuk menelponnya Sebab ia memang tidak cukup cepat dalam menjawab pesan Sementara aku butuh jawaban segera Ril, pekat depan free gak? Free, kenapa gak? Naik yuk, kebetulan aku udah ajak Zaki juga Mana? Salak yang deket ajalah Salak lumayan mistis loh, kamu siap Aman, bisa diatasi walaupun aku sendiri cukup bernakut Soalnya aku beberapa kali naik ke sana, suka ada yang aneh-aneh Ya, walaupun masih bisa dilawan sih Makanya aku tanya ke kamu Apalagi kan, kamu baru pertama kali naik ke salak Ya, semoga aja saat naik nanti gak ada yang aneh-aneh Ril Tapi aku percaya bisa ngatasin gitu kok, semisal emang ada Kalau aman, yaudah Ayo, tapi bertiga aja nih Kalau ada temen yang mau join, boleh kok Lebih rame, lebih seru bukan? Oke deh, kalau gitu Nanti kita ketemu aja ngobrolin tanggal biar lebih mateng Oke deh, siap Nanti aku kabarin Zaki Aku mengakhiri telponku dengan Ariel Aku memang cukup penakut dengan hal-hal yang berbau mistis Namun aku juga memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi Maka dari itu aku sangat ingin menaklukan salak Selain untuk menyalurkan kesenanganku Aku juga ingin menguji mental diriku sendiri Bukan karas saat aku sudah sepantasnya dilawan Aku dan kedua karibku itu memutuskan bertemu besok lusa Karena kebetulan berpapasan dengan weekend Bukan hanya sekedar untuk menentukan tanggal pendakian Namun kami juga perlu membicarakan segala persiapan Yang sudah sepantasnya kami pikirkan sedari sekarang Selain itu juga aku membebaskan kedua karibku Untuk mengajak siapapun untuk ikut bergabung dalam pendakian ini Sebab semakin ramai orang tentu akan mengasyikan bukan? Terlebih lagi aku merupakan pribadi yang cukup ekstrovert Hingga aku akan merasa senang jika bertemu dan berbincang dengan banyak orang Besok lusa pun kini tiba Aku dan kedua karibku sudah sepakat untuk bertemu di kedai kopi yang berada di dekat rumahku Kami bertemu di sana dan banyak melempar kata satu sama lain Lah, maka ngobrol lasik begini ya Ya mah, lumpuh kerjaan udah mengharuskan kita bertiga berjarak dengan waktu Lah, maka dari itu kita harus memanfaatkan momen libur pekan depan nanti sebaik mungkin Apalagi jarang-jarang kan kita naik bareng bertiga Betul kata Yoga Memang penatnya pekerjaan harus kita sudahi dulu Pekan depan waktunya untuk senang-senang ya gak? Setelah kami membicarakan perihal tanggal pendakian Setelah berunding cukup lama akhirnya ketemulah tanggal yang cocok 2-3 Agustus menjadi tanggal pendakian kami nantinya Zaki dan Adel mengajak beberapa teman mereka untuk bergabung di dalam pendakian kali ini Semula yang rencananya kami hanya mendaki bertiga kini menjadi bersepuluh Aku tidak keberatan dengan hal itu justru aku semakin tidak sabar menunggu hari pendakian tiba Tentu dengan banyak cat teman yang turut serta dalam pendakian ini relasiku pun juga semakin bertambah Setelah perbincangan kami usai kami memilih untuk menikmati kopi hangat di sore hari menjelang malam datang Meski hanya bertiga namun nyatanya pertemuan kami ini cukup berbobot Sebab kami terus membicarakan hal-hal yang tentunya tidak receh dan kami sangat menikmati momen kala itu Setelah petang datang aku memutuskan kembali ke rumah Aku harus minta izin lebih dulu kepada orang rumah jika pekan depan nanti aku akan berencana naik Beruntung kedua orang tuaku tidak begitu ribet masalah perizinan Mungkin karena aku lelaki sehingga mereka cukup percaya denganku Meski kedua orang tuaku tidak begitu ribet Mereka tidak pernah lupa untuk memberikan kulit Jangan agar anak lelakinya ini tidak berbuat seenaknya saat berada di gunung nantinya Jangan banyak bercanda nanti Ingat disana kalian akan sangat dekat dengan dunia mereka Jadi harus bisa jaga sikap dan jagalisan Kalau di antara kalian nanti ada perempuan yang mulut serta dalam pendakian Jangan sampai kamu dan teman-teman yang lain abai Ingat Biasanya perempuan jauh lebih sensitif Kedua orang tuaku tahu betul persoalan ludia pendakian Sebab keduanya memang bertemu saat melakukan pendakian Hingga akhirnya keduanya menjalin kasih dan memutuskan untuk menikah sampai saat ini Lahir di tengah-tengah keluarga yang memiliki hobi serupa sangat asyik Tidak begitu kaku sehingga aku tidak pernah kesulitan jika ingin pergi naik ke gunung manapun Satu hari sebelum melakukan pendakian aku lebih dulu pulang ke kampung halamanku yang ada di Bogor Kebetulan rumahku di Bogor sangat dekat dengan jalur pendakian gunung salak Bisa dibilang gunung salak masih menjadi tempat yang sama dengan tanah kelahiranku Namun bodohnya aku tidak pernah satu kalipun mampir kesana Padahal gunungnya berada di luar pulau jawa seperti Rinjani saja sempat aku singgahi Namun gunung salak justru baru akan aku singgahi saat ini Pikirku dulu gunung salak sangatlah dekat dan tidak akan asyik jika naik ke sana Karena sama saja naik ke daerah kawasan sendiri Namun setelah banyak kawan lain yang menceritakan keasikan dan keseruan pendakian ke salak Justru aku menjadi semakin penasaran Terlebih lagi saat ini salak mendapatkan gelar menjadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat Itu artinya aku harus bisa naik dan membuktikannya sendiri Tepat malam di tanggal 2 Aku langsung mengemasi semua barang-barang yang akan aku perlukan saat pendakian nanti Tak terasa tas gerilku sudah penuh dengan begitu cepat Malam ini aku akan pergi bersama Kiwil menuju tempat kami berkumpul Kebetulan dia salah satu teman akrabku sama seperti Zaki dan juga Ariel Mendengar aku akan naik ke salak Ia pun meminta ikut Tentu dengan senang hati aku mengiakan keinginan dia untuk join Dia menjemputku dengan sepeda motor Sebab kami berencana pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor Hitung-hitung menikmati alam di sepanjang perjalanan Tepat di jam 8 malam kami berangkat Tak lupa kami mampir dulu ke rumah Cindy Salah satu kenalan baruku yang baru aku kenal melalui Whatsapp Kebetulan dia juga ingin join dalam pendakian ini Cindy kemudian mengajak kawan lainnya yang ternyata adalah kenalanku Rena Rena adalah katingku saat duduk di bangku sekolah menengah atas dulu Aku tak menyangka jika dia pun akan bergabung dalam pendakian ini Semakin ramai saja anak-anak yang mau join di pendakian ini Namun sesamanya di rumah Cindy ternyata bukan hanya Rena saja yang sudah menunggu di sana Melainkan ada dua orang lain yang nampak cukup asing Mereka Gemma dan Siva Kakak berarti yang tidak begitu mirip yang ternyata juga ingin join dalam pendakian ini Itu artinya anggota pendakian ke Gunung Salah kini sudah sangat cukup Kurang lebih ada 8 orang yang aku tahu Atau mungkin saja akan bertambah saat nanti kami bertemu di titik yang sudah kami tentukan sebelumnya Yaitu vila milik Zaki yang berada begitu dekat dengan jalur pendakian Gunung Salah Benar saja sesampainya di vila milik Zaki aku melihat ada banyak orang di sana Ada Zaki, Ariel, Yuwang, dan Caca Itu artinya saat ini kami berjumlah 10 orang Semakin ramai semakin mengasihkan pikirku Zaki pun mempersilahkan aku dan yang lainnya masuk ke dalam vila Kebetulan tidak ada keluarga Zaki di sana jadi kami bisa lebih leluasa Malam itu kami memutuskan bermalam di vila milik Zaki Barulah keesokan harinya kami akan naik ke Gunung Salah Malam itu kami habiskan dengan saling berbincang dan bercanda satu sama lain Tak ketinggalan kopi hangat dan beberapa sembilan pun bertengker di atas meja Sebagai pelengkap malam yang semakin dingin Karena ada beberapa teman yang baru aku temui Jadi malam dimana kami menginap di vila Zaki aku manfaatkan untuk lebih mengenal mereka semua Agar saat mendaki nanti kami jauh lebih enjoy dan bisa saling mengakrabkan diri satu sama lain Terlebih lagi saat melakukan pendakian dibutuhkan kerja sama tim yang baik Agar pendakian kami bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kejanggalan Ataupun hambatan sekecil apapun Beruntung mereka yang baru mengenalku pun cukup welcome Sehingga kami bersepuluh tidak ada rasa canggung sedikit pun Justru kami larut dalam perbincangan yang sangat-sangat asik Tak terasa malam semakin larut kami tidak sadar karena kami terlalu asik mubrol Aku kemudian bergegas mengajak mereka semua untuk tidur dan beristirahat Karena besok kami akan naik dan pasti butuh kondisi yang prima Guys sudah malam nih Ayo tidur besok akan naik Jangan sampai kita kesiangan Nah yalah Dibarangi malam yang semakin larut Mata kami terpejam perlahan-lahan hingga tidur menguasai diri kami malam itu Tak terasa pagi mulai menyapa Aku pandangi jam dinding yang bertengger di atas sana Dan nyatanya kini sudah cukup siang Jam 8 tepatnya Aku langsung membangunkan semua teman-temanku yang masih tertidur dengan pulas Guys guys Kita gak punya banyak waktu nih Ayo cepat siap-siap Dan langsung berakat Kami bersiap-siap untuk melakukan pendakian Mandi, makan, dan prepare semua hal Kami melakukan semuanya dengan kilat Kami semua siap tepat 1 jam setelahnya Perjalanan pun dimulai Sebelum kami berangkat Tiba-tiba saja ada salah seorang kawan Zaki yang mendatangi kami Anhan namanya Dia berniajuan di pendakian kami Akhirnya kami mengiakan keinginan Anhan Kini kami berjumlah 11 orang Cukup ramai memang Namun jumlah kami ganjil Aku khawatir akan ada hal yang janggal nantinya Karena keganjilan jumlah kami Namun aku tetap berusaha berpikir positif Dan tidak membicarakan pikiran Parnoku kepada teman-temanku yang lain Sebab aku tidak ingin membuat gaduh Karena kami baru saja memulai pendakian Terlebih lagi hari masih begitu pagi Kami lantas berangkat selangkah demi selangkah menuju gerbang curug jika mea Tanpa sengaja kami bertemu dengan rombongan pendaki lain yang ternyata Kau mengenalnya rombongan Reza Salah satu temanku yang kebetulan tinggal di daerah yang sama denganku Kami saling bertegur sapa Nah Eksa Iya nika Ayo bareng Ayo kita bareng ke gerbang sana Rombongan Reza kebetulan juga berjumlah banyak Jadi kami sama-sama memiliki jumlah rombongan yang tidak sedikit Bisa dibayangkan dua rombongan berjalan di satu jalur Seperti apa ramainya Namun aku sangat menikmati pemandangan itu Sangat mengasyikan karena memang ramai orang Kami kemudian berangkat menuju gerbang curug serebu Tidak seperti jalur pendakian lainnya Jalur ini terbilang belum resmi dan masih ilegal Meskipun terdapat jalur setapak yang sudah siap untuk dilalui para pendaki Namun karena jalur ini belum diresmikan Sehingga para pendaki tidak diperbolehkan naik melalui jalur ini Jalur yang akan kami lewati sebenarnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan berwisata ke Curug Ratu Namun karena salah satu dari kami ada yang berasal dari daerah sini Atau bisa dibilang akamsilah Maka para petugasmu dengan berat hati memberikan kami izin untuk naik melalui jalur curug serebu ini Apa enggak bahaya naik lewat jalur ilegal sah? Udah aman kok tenang aja Kalau misal kita tersesat atau Yang lainnya bagaimana sah? Udah enggak usah parno gitu juga Jalur ini aman kok lagian ada jalurnya Ya meskipun masih ilegal Aku yakin kamu enggak akan nyesel kalau lewat jalur ini Kenapa enggak milih jalur lainnya aja sih sah? Jalur ini sangat dekat dengan vila Selain itu jalur ini pun sangat menantang Tapi pemandangannya buah Enggak ada tandingan gak? Reza selalu menyebut-yebut perihal keindahan yang bertengger Di sepanjang jalur yang akan kamu lewati Aku semakin penasaran Aku yang semula merasa sedikit khawatir Kini perlahan-lahan mulai membiasakan diri Tidak ada salahnya untuk mencoba bukan? Meskipun kekhawatiran tetap saja bertengger di dalam pikiranku Namun aku melihat semua wajah teman-teman yang lain Tidak ada satupun di antara mereka yang merasakan Kekhawatiran yang sama seperti apa yang aku rasakan Mereka semua terlihat enjoy Meskipun banyak di antara mereka yang baru pertama kali melakukan pendakian Sepertinya mentalku belum sepenuhnya sempurna Buktinya aku kalah dengan teman-teman lain yang baru pertama kali naik Terutama para perempuan-perempuan yang bergabung dalam pendakian ini Sesampainya di gerbang pendakian Aku mengajak semuanya untuk berkumpul dan memanjatkan doa lebih dulu Sebelum nantinya naik menuju puncak gunung Salak Aku dan yang lainnya begitu kusuk dalam memanjatkan doa bagaimanapun juga Semua yang akan terjadi ke depan masih miskernih Kami sebagai manusia hanya berharap masa kita ke depan akan tetap baik-baik saja Begitupun dengan perjalanan pendakian ini Aku dan yang lainnya berharap tidak ada malapetaka yang datang menghabiri kamu Di sepanjang perjalanan menuju ke puncak Salak hari itu Sebelum naik kayu kita semangati diri kita bersama Aku dan yang lain pun saling berpegangan tangan Memenjamkan mata dan seketika saja mengelah nafas sembari menghentakkan ucapan semangat dengan begitu kompak Tanpa sadar hal itu benar-benar mampu membakar semangat kami Hingga kami benar-benar antusias di dalam pendakian ini Dari bawah aku melihat tracking yang akan aku dan yang lainnya lewati Track di depan sana benar-benar jelas Disusun oleh banyaknya pepatuan yang tersusun dengan rapi sebagai tanda bahwa sebenarnya jalur ini memang sudah siap untuk dilewati Hanya saja sampai detik ini belum diresmikan oleh pihak terkait Di sepanjang jalan kami memutuskan berjalan dengan sangat baik karena kami sangat ingin menikmati pemandangan di sekeliling kami Terlebih saat itu masih pagi dan matahari belum begitu terik Sehingga kami bisa dengan leluasa menikmati pemandangan yang ada Bak surga yang tersembunyi di sepanjang jalan kami disuguhkan pemandangan yang begitu asri Tak henti-hentinya mulutku mengucapkan rasa takjub Hingga teman-temanku pun beberapa kali menyebutku norat Tapi memang aku benar-benar takjub dengan keajaiban alam yang benar-benar memanjakan mataku ini Tak lupa di sepanjang pendakian aku selalu mengabadikan spot-spot yang menurutku ciamik Aku juga mendokumentasikan langkah kaki kawan-kawanku di antara mereka banyak yang baru pertama kali naik ke gunung Dan tentu momen perdana mereka sangat wajib untuk diabadikan Tak lama kemudian akhirnya kami sampai di gerbang kayu Di sana aku melihat ada saung kecil Kami memutuskan beristirahat di sana Lalu pak kami menyantap cemilan yang kami bawa dan menenggak mineral yang ada di dalam ransel masing-masing Tak lupa pula kami saling berbincang dan tentunya saling melempar candaan Tiba-tiba saja melintas dua orang lelaki yang berpenampilan layaknya seorang pendaki Dengan tas kecil besar di balik bumbungnya Kami tak lupa menyapa keduanya Berdua aja nih bang Iya mau nyusul rumah Andresa Oh ala Andresa mereka udah jalan duluan bang Iya bang ini kita mau nyusul mereka Oke semangat hati-hati bang Aman hati-hati juga buat kalian jangan sampai tersesat ya Momen saling sapa antara pendaki memang selalu menjadi hal yang begitu menyenangkan Meskipun tidak pernah saling mengenal namun nyatanya gunung berhasil mengakrabkan para pendaki yang melintas diantaranya Setelah beberapa waktu beristirahat kami memutuskan kembali melanjutkan perjalanan Kami semua masih begitu semangat dengan perjalanan ini karena memang kami belum begitu jauh melangkah Kami akhirnya sampai di hutan pemohonan kayu yang begitu besar dan berduri kami hanya melewati hutan tersebut selama 20 menit saja Meskipun hanya 20 menit kami tetap berhati-hati saat melintasinya Sebab pohon-pohon yang bertengger itu memiliki duri yang tentunya bisa melukai tubuh kami Dan berhati-hati saat melintasinya menjadi kewajiban kami Di sepanjang jalur pendakian ada begitu banyak pohon tumbang yang melintang dan tentu hal tersebut benar-benar mengganggu perjalanan kami Namun tidak ada cara lain selain tetap melintasinya satu persatu Sebab rasanya tidak mungkin jika kami harus menyingkirkannya satu persatu Tentu akan memakan waktu dan tentunya tidak akan mudah Tak hanya pohon tumbang yang menjadi hambatan kami tanah yang berlumpur pun menjadi salah satu hambatan lain Sepertinya belum lama ini hujan turun begitu lebat hingga tanah yang kami pijaki pun benar-benar basah dan berlumpur Kami benar-benar harus berhati-hati dalam memilih pijakan agar kami tidak sampai terpleset Saat kami melintasi kawasan dengan jalur penuh dengan lumpur Kami melihat ada dua orang pendaki sedang camping tak jauh dari sana Tentu aku dan nyawainya pun menegur keduanya Mereka pun berkata jika mereka sedang menunggu kawan yang sedang ikut acara god running Kami kemudian berjalan kembali melintasi pohon tubang yang sudah begitu kering Di depannya terdapat tembok kayu plasteran Namun entah itu bekas apa aku tidak begitu tahu Perjalanan kami sangatlah santai hingga akhirnya kami tiba di kawasan ratu Tak lupa kami bergegas untuk mengemedikan momen saat berada di kawasan ratu tersebut Aku menyempatkan diri, selfie, dan bersuap foto bersama ke sepuluh kawan pendakianku Ini akan menjadi momen yang sangat sulit untuk aku lupakan Setelahnya kami memutuskan untuk beristirahat kembali Saat sedang beristirahat, aku memilih untuk melihat-lihat hasil jepretan saat berada di kawasan ratu Ada satu foto yang membuatku begitu janggal Yaitu saat kami berfoto bersebelas Saat aku hitung jumlah orang yang ada di foto tersebut justru jumlahnya menjadi kenal Bukan lagi ganjil Aku mencoba mengematinya berkali-kali sampai aku zoom foto tersebut Dan aku pandangi tiap wajah yang ada di dalam foto tersebut Lagi apa sih yuk? Seru sama Lagi Diatin hasil jepretan tadi Coba dong lihat Aku menunjukkan hasil jepretan itu kepada Ariel tanpa memberitahukannya kejenggalan yang aku lihat Wedeh, fotonya bagus Ternyata kita bersebelas dilihat begitu kompak ya Hah? Bersebelas? Aku benar-benar kaget saat Ariel berkata perihal jumlah orang yang ada di dalam foto yang aku tunjukkan Karena memang yang aku lihat justru ada dua belas orang bukan sebelas orang Tapi mengapa Ariel mengatakan hal berbeda Loh Kok kaget? Kan emang kita bersebelas yuk Di foto juga kita bersebelas Aku kemudian mengambil gambar yang akan aku tunjukkan lagi Aku lantas mencoba memastikannya dengan seksama Aku hitung satu persatu orang yang bertengger di dalamnya dan aku coba untuk memastikannya satu kali lagi Namun anehnya jumlah orang yang kau hitung ada dua belas Aku kemudian mencoba melihat satu persatu wajahnya Benar saja tepat di samping kiriku ada wajah seorang perempuan Wajahnya nampak begitu pucat Pandangannya lurus ke depan dan rambutnya terurai panjang Karena kaget aku langsung melempar kamera yang saat itu aku genggam hingga hal tersebut berhasil membuat Ariel kaget Kenapa sih yuk? Aku masih belum bisa menjawab ucapan Ariel Aku masih begitu syok dengan apa yang aku lihat Lantas aku mencoba memastikannya dengan melihat ke arah dimana aku dan yang lainnya mengambil foto sebelumnya Di sana aku tidak melihat siapapun atau apapun Aku benar-benar kemetaran karmanya Bukan apa-apa Yakin? Ya Tapi wajahmu loh benar-benar pucat Sakitkah? Nggak Ariel nampak kebingungan dengan sikapku Sementara teman-teman yang lain tidak menyadari akan perubahan sikapku Mereka masih asik dengan perbincangan masing-masing Aku memilih bungkam dan tidak memberitahukan apa yang aku lihat ke mereka semua Aku tidak ingin mereka merasakan ketakutannya sama seperti yang aku rasakan saat ini Kamera yang tak sengaja aku lempar dipungut oleh Ariel Dia lantas membersihkannya dan menaruhnya kembali ke dalam ransel yang aku bawa Karena memang itu adalah kamera milikku Karena tidak ingin berlama-lama dikawah ratu aku kemudian mengajak semuanya untuk kembali melanjutkan perjalanan Aku tidak ingin terus larut dalam rasa takut Aku tidak ingin ada orang lain yang menyadari bahwa aku sedang tidak baik-baik saja Cukup adil saja dan yang lainnya tidak perlu tahu Kita lanjut jalan yuk Kita sudah cukup lama disini loh Perasaan belum lama deh kita disini Lagi asik nih Kalau disini terus yang ada kita akan lama sampai di puncaknya Benar itu ucapan Reza Ayo jalan Yaudah yuk Kami akhirnya memilih melanjutkan perjalanan kami melewati kawah ratu dan mulai memasuki kawasan hutan lagi Setelahnya kami pun melewati helipad Lantas melewati tunggu berbatasan sukabuni dogur dan akhirnya kami sampai di kemba juri Kemba juri merupakan tempat terakhir adanya mata air Sehingga kami mencoba untuk memanfaatkannya dengan baik Kami isi semua perbekalannya sudah kosong Tak lupa kami juga memaksakan untuk makan siang Dan kami tidak melupakan kewajiban kami untuk menunaikan ibadah sholat Meskipun sedang berada di ketinggian bukan berarti kami harus meninggalkan kewajiban Hari sudah sangat terik saat itu Kami memutuskan beristirahat lama di kemba juri Setelah aku dan yang lainnya sudah selesai sholat dan makanan pun sudah selesai dimasak Kami bersiap-siap untuk menyantapnya Sejauh ini belum ada kejanggalan yang cukup berarti Hanya satu kejanggalan yang membuatku merinding hingga detik ini Yaitu penampakan seorang perempuan yang tertangkap di kamera saat berada di kawah ratu Namun seiring berjalannya waktu aku sudah mulai melupakan hal tersebut Kami asyik menyantap makan siang sembari berbincang Ternyata Ariel masih penasaran dengan perubahan sikapku yang terkesan mendadak Yang mendekat ke arahku dan mencoba membuka obrolan dengan ucapan yang begitu pelan Tadi sebenarnya kenapa siuk? Rasanya aku tidak ingin membicarakan apapun yang sudah terjadi kepadaku Namun melihat Ariel yang begitu penasaran denganku Akhirnya aku buka suara dan menceritakan kegenjilannya aku alami Aku menceritakan kepada Ariel tentang penampakan perempuan di kawah ratu Ariel yang penakut merinding seketika Ia tidak mampu berucap satu kalimat pun Ia hanya tertegun Eh, jangan melengamun Kamu yakin lihat penampakan itu? Mataku ini masih waras real Minus pun enggak Jadi aku gak mungkin salah lihat ataupun salah hitung Sumpah serem banget ya Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa Ini tetap jadi rahasia kita Iya Karena memang posisi Ariel saat bersuap foto persis di sampingku Jadi penampakan perempuan itu berada tepat di antara aku dan Ariel Sehingga wajar jika Ariel mengalami perasaan yang sama sepertinya aku alami Namun aku berharap Ariel bisa sesegera mungkin melupakan peristiwa yang baru saja aku ceritakan Jangan sampai ia cerita hal ini kepada yang lain Terutama kepada kawan perempuan bisa gawat nantinya Kini jam pun sudah menunjukkan pukul 4 sore Kami mulai bersiap-siap kembali melakukan perjalanan Namun belum sempat kami berjalan Tiba-tiba saja ada seorang lelaki parubaya datang mendekat ke arah kami Kalian rahat saja disini bangun tender dan summit keesokan harinya Kenapa emang pak? Tidak apa kalian lebih baik disini saja Kebetulan kalau disini masih cukup jauh dari puncak pak Bukankah lebih baik nge-camp di puncak supaya kami tidak perlu summit? Lebih baik kalian disini disana terlalu berbahaya Bahaya kenapa pak? Bahaya Lelaki parubaya yang datang menemui kami terus bersih keras jika di atas sana cukup berbahaya untuk kami bersebelas Beliau terus menyarankan kami agar kami nge-camp di kemba juri Namun nyatanya pemikiran kami dengan lelaki itu bertolak belakang Aku dan yang lainnya justru lebih memilih untuk naik hingga puncak membangun tender Dan keesokan harinya bisa langsung menikmati sound rest tanpa harus summit lebih dulu Sulit memang menyatukan dua pemikiran yang saling bertolak belakang Meskipun lelaki parubaya itu terus memberikan peringatan kepada kami Namun baik aku ataupun kawan lainnya tidak ada yang mengindahkan ucapan lelaki parubaya itu Karena memang sedari awal kami sudah memiliki rencana untuk nge-camp di puncak sana Agar kami tidak perlu bersusah payah bangun saat fajar Hanya untuk summit semata Yang kami inginkan begitu membuka mata dan pintu tenda kami sudah bisa menikmati keindahan puncak sana Namun memang sulit meyakinkan orang tua jika semuanya akan baik-baik saja Kami kemudian memilih meninggalkan lelaki parubaya itu karena tidak ingin membuang-buang waktu kami Terlebih lagi saat ini hari sudah semakin sore Tentu kami harus berkejaran dengan waktu aku melihat lelaki parubaya itu terus memandangi ke arah kami Mungkin karena ia cukup kecewa karena kami tidak mengindahkan petuahnya Namun bagaimanapun juga kami sudah punya rencana ya tidak mungkin kami ubah begitu saja Aku mencoba kembali menatap ke arah belakang untuk melihat lelaki parubaya itu Dan anehnya ia sudah tidak ada Entah ia pergi atau justru menghilang aku benar-benar tidak tahu Kemana perginya bapak-bapak itu ya? Kenapa tak? Bapak-bapak itu Han? Kau tiba-tiba hilang ya? Kebetulan Anhan memiliki kelebihan bisa melihat hal-hal gaib Ia pun hanya tersenyum saat ku tanya Aku yakin pasti ada hal jenggal Namun anhan enggan untuk memberitahukannya kepadaku Apa mungkin lelaki parubaya yang menghampiri kami bukanlah manusia seperti yang lain Dan justru ia adalah mahluk gaib Entahlah, semoga saja pikiranku keliru Namun anehnya setelah lelaki parubaya itu menghilang jalur pendekian kami setelahnya terlihat begitu menyebalkan Kami yang semula berjalan di trekking yang cukup santai Tiba-tiba saja dihadapkan dengan tanjakan yang sangat curang Teman-temanku yang pernah naik ke salak pun berkata Jika tanjakannya akan kami lewat adalah tanjakan setan yang ada di gunung salak Namun tanjakan setan versi pertama entah ada berapa versi tanjakan setan yang ada disini Aku tidak cukup paham karena memang ini kali pertama aku mampir ke gunung salak Kami akhirnya sampai di HM15 Di sini tempatnya cukup luas Ada pemandangan yang cukup indah terbentang luas di sekitar tempat kami berdiri Kami memutuskan beristirahat sembari saling melebar cadangan Eh, tadi bapak-bapak itu masak banget ya buat kita ikutin ucapan dia Iya, jujur Aku tidak terlalu suka dengan tipikal orang seperti bapak tua itu, Sif Pemaksa, padahal kan sudah di awal kita memang niatnya mau ngecam di puncak, bukan di bajuri Ucap Rana dan Sif, kawan-kawan perempuanku tidak henti-hentinya menggosipkan lelaki tua yang datang menghampiri kami sebelumnya Mereka merasa terganggu dengan ucapan yang dilontarkan oleh lelaki tua itu Sementara aku dan kawan-kawan lelaki lainnya lebih memilih untuk tidak ikut campur dengan gosip mereka Namun saat obrolan mereka sudah mulai melebar, aku mencoba untuk menegurnya Jangan makin dalam kalian ngulitin bapak tua yang kita temui itu Khawatirnya dia bukan manusia loh, karena aku melihat dia tiba-tiba hilang begitu saja Emang iya yuk Iya Ren, coba aja tanya Anhat, dia juga lihat Udah lah, pokoknya kalian wajib jagali sana aja Jelasku dan Anhan, kawan perempuanku terlihat ketakutan setelah aku dan Anhan memberitahukan kejanggalan perihala lelaki parubaya itu kepada mereka Sebenarnya aku tidak berniat memberitahukannya kepada mereka, namun karena mereka terus membicarakan perihala lelaki parubaya itu Tentu sadar, aku tergerak untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka tidak lagi memperbincangkan seseorang yang tidak ada di lingkup kami Aku kemudian mencoba mendekati Anhan untuk menanyakan segala hal yang dilihatnya perihala lelaki parubaya itu Meskipun Anhan minkan untuk berbicara, namun setelah aku membujuknya terus menerus, ia akhirnya bersedia untuk buka mulut Dia berbeda, maka dari itu kita wajib mawas diri Kamu yakin An? Seribu persen aku yakin Aku melihatnya sendiri Ternyata pikiranku benar-benar nyata adanya, sedari awal aku sudah feeling kurang enak Dan benar saja lelaki parubaya itu datang untuk memberikan peringatan, namun dengan entengnya kami tidak mengindahkan dan justru beranjak begitu saja Apa mungkin ke depan akan ada hal buruk terjadi akibat sikap kami yang habai? Sejak saat itu pikiranku perlahan mulai kacau meski tak banyak, namun kejanggalan demi kejanggalan kini sudah mulai terlihat dari mulai adanya penampakan perempuan saat di kawah ratu Lalu sekarang, kami justru didatangi oleh lelaki parubaya yang tidak lain adalah penghuni Gunung Salak Apa mungkin karena kami semua terlalu banyak cakap dan terlalu banyak tingkah, sehingga makhluk yang bersemayam di Gunung Salak ini mulai tidak terima dengan kedatangan kami? Kendalikan diri kamu Aku kemudian mencoba untuk menghala nafas sepanjang atas ucapan anak, berusaha untuk menenangkan diri dan berusaha untuk tidak lagi memikirkan hal janggal yang tentunya akan mengganggu kesenangan pendakianku kali ini Aku pasti bisa lebih enjoy lagi saat kami melintasi tanjakan yang aku sebut tadi Di sini tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi buruk, kabut tebal pun perlahan mulai menutupi pandangan kami dan tidak lama setelahnya hujan deras pun turun Sontak hal tersebut benar-benar membuat kami kelimpungan, kami tidak ada persiapan sebelumnya karena hujan datang dengan sangat tiba-tiba Kami memilih menepi ke sebuah pohon besar yang tidak jauh dari tempat kami saat itu Saat itu kami memilih untuk beristirahat dapat di pertengahan jalur menuju HM21 Tak lama kemudian maghrib tiba, kami akhirnya memutuskan memasang bifak darurat untuk tempat kami bertadu dan beristirahat Kami memilih memasak mie instan untuk menghangatkan tubuh sembari menunggu hujan benar-benar reda Kami tak lupa juga untuk tetap menunaikan ibadah sholat maghrib secara berganti-gantian Karena hujannya tidak kunjung reda, cuaca petang itu benar-benar dingin Beruntung kami semua memakai jaket yang cukup tebal sehingga tubuh kami masih terasa hangat Ditambah lagi mie instan yang baru selesai kami masak dan langsung kami makan Rasa nikmatnya benar-benar membuat tubuh kami begitu hangat dan lapar pun hilang dengan sekejap Meski hujan deras menggoyur perjalanan kami namun kami masih enjoy dengan pendakian ini Hanya satu harapanku, kejanggalan ataupun malapetaka selama pendakian ke puncak salak tidak menghampiri kami Baru selesai aku memajatkan harapan, tak lama kemudian keanehan pun bermunculan Disini aku melihat ekspresi wajah sifat benar-benar sudah berubah tidak seperti yang lainnya Aku melihat sifat sedang fokus ke satu titik dan aku yakin kalau dia pasti melihat sesuatu hal yang janggal Udah jangan ngeliatin kemana-mana, lihat ke bawah aja Kalau kamu melihat sesuatu Sifat tidak menggubir sucapanku tetap hanya masih fokus ke satu titik Aku coba memandangi ke arah titik itu namun tidak ada apapun disana Aku tidak melihat apapun atau siapapun, akhirnya aku memutuskan untuk menepuk bungkung sifat agar fokusnya bisa kembali ke kami lagi Sifat, eh iya yuk Jangan melihat kemana-mana, pikirannya jangan kosong Sifat hanya mengaguk, sementara itu teman-teman yang lainnya masih fokus untuk menghabiskan mie instan yang sudah dihidangkan Tak lama kemudian, hujan perlahan-lahan mulai redah, kabut tebal mulai hilang seketika Kami kemudian memilih melanjutkan perjalanan, namun sebelum itu kami lebih dulu membongkar bifak darurat yang kami buat sebelumnya Tak lupa juga kami mengemasi barang-barang pribadi yang sempat kami keluarkan dan perjalanan pun bisa kami lanjutkan kembali Kini hari sudah gelap gulita dan terasa begitu sunyi, tracking yang kami lewati sudah semakin parah tanyakannya Kami harus bersusah payah melewatinya, beruntung semangat kami semua masih cukup membarang meskipun terkadang kami mengeluh dengan jalur yang ada Namun kami tetap berusaha untuk melewatinya Di tengah perjalanan, kami lantas bertemu dengan romongan pendaki lain yang akan turun Seperti biasa, kami saling bertegur sapa Mereka sempat memberikan kami saran agar nge-camp di pas bayangan aja Namun, lagi dan lagi kami cukup keras kepala dan tetap ingin nge-camp di puncak saja Entah apa alasan mereka menyuruh kami nge-camp di pas bayangan, sebenarnya ada apa dengan puncak Apa ada yang tidak beres sehingga banyak orang yang mengajurkan kami untuk tidak nge-camp di sana Meski demikian, kami bersebelos tetap kekeh dengan pendirian kami sendiri awal untuk nge-camp di puncak saja Kami terus berjalan, trek yang kami lewati mulai terlihat begitu seram Terlihat curang di pinggir jalur yang kami lintasi, ditambah lagi tajakan yang harus kami lewati semakin kurang ajar Di sepanjang perjalanan, Siva sering mengeluh karena tas yang dibawanya tiba-tiba menjadi berat Meski demikian, aku dan yang lainnya tetap berpikir positif Mungkin kelelahanlah yang membuat tas yang dibawa Siva menjadi semakin berat Kami akhirnya kembali memilih untuk beristirahat Perasaan pengen nangis banget deh Jangan nangis Siva, ayo tahan Nyatanya Siva tidak mampu lagi menahan nangisannya Ia kemudian menangis sejadi-jadinya Namun tidak seperti biasanya, nangisan Siva benar-benar aneh Ia menangis meri tertawa dan cekikikan, sontak sikap Siva tersebut membuat aku dan yang lainnya merinding seketika Ini mah bukan Tija Kami semua benar-benar panik terutama teman-teman perempuan yang lain Mana di sisi kanan-kiri kami adalah jurang pula Kondisi ketika itu benar-benar kacau balau Beruntung Anhan yang memang memiliki kemampuan lebih langsung sikap turun tangan Ia lantas membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk menyadarkan Siva Beruntung setelah Anhan membacakan ayat Al-Quran yang dikuasainya Siva berangsur-angsur mulai sadar meskipun ia masih sangat lemas Lebih baik kita langsung jalan, jangan terlalu lama berhenti di sini Kalahkan mereka masih mengintai kita semua Kami bergegas melanjutkan perjalanan meskipun kondisi Siva masih cukup lemah Alah hasil Siva ditopeng oleh Ku dan juga Anhan Beruntung ia masih bisa sadarkan diri dan masih kuat untuk berjalan Sesampainya di posbayangan ternyata disana sudah ada rombongan Reza yang sebelumnya naik lebih dulu Aku sontak langsung berteriak kepada rombongan Reza Woy, tenda cewek mana? Masukin nih Siva! Reza langsung melantarkan aku dan juga Anhan menuju tenda cewek untuk membawa Siva masuk ke dalamnya Tubuh Siva benar-benar lama dan tidak lagi bertenaga Benar saja sesampainya kami di depan tenda cewek Tubuh Siva ambruk seketika Siva jatuh pingsan tepat di depan pintu Siva kemudian kejang dan mengeram Sontak semua orang yang ada disana kaget bukan kepala Seluruh rombongan Reza bahkan keluar Aku langsung berteriak memanggil-manggil rombonganku yang masih ada di bawah untuk bergegas naik ke posbayangan Situasi saat itu benar-benar begitu menegangkan Tidak butuh waktu lama semua orang yang ada disana langsung berdiri mengelilingi Siva yang sedang kejang-kejang dan mengeram Hal tersebut justru semakin membuat Siva sulit untuk bernafas Tolong kasih ruang untuk Siva ya Tolong jangan berjurus diserakan Semua orang nampak selalu berbincang satu sama lain membicarakan Siva Sementara aku langsung meminta Reza untuk membantu memegang tangan Siva yang terus-menerus memberontak tanpa henti Sementara aku berusaha menahan kaki Siva agar tidak terus berontak Di sisi lain Anhan terus berusaha membaca ayat Al-Quran agar Siva bisa segera sadar Dari kondisinya yang cukup memprihatinkan Gimana Siva? Kak Cozak, minta tolong siapin air atau semacamnya untuk Siva Oke, aku sekalian siapin daun bidara biar Siva segera sadar Kebetulan aku dibekali orang pintar di kampungku untuk mengobati hal-hal semacam ini Setelah bersusah payah dibacakan ayat Al-Quran Perlahan-lahan Siva mulai sadarkan diri Aku bergegas memberinya minuman sekaligus ramuan daun bidara yang telah disiapkan oleh Zaki sebelumnya Perlahan-lahan Siva pun menegangnya Aku berharap setelah ini Siva tidak lagi mengalami hal serupa Setelah kondisi Siva benar-benar membaik aku dan yang lainnya Akhirnya terpaksa mendirikan tenda di bos bayangan Padahal semula kami memiliki rencana untuk membangun tenda saat sampai di puncak sana Namun nyatanya takdir tidak berpihak kepada kami saat itu Jika harus melanjutkan perjalanan rasanya semua akan sia-sia mengingat kondisi Siva belum sepenuhnya membaik Kita bangun tenda disini aja ya Nggak jadi di puncak kah? Kondisi Siva tidak memungkinkan Mau tidak mau kita harus berhenti disini sampai semuanya kembali pulih Lagipula disini kan juga ada rompongan beza jadi kita bisa beramai-ramai disini Setelah aku memberikan penjelasan kepada semua teman-temanku Mereka akhirnya mau menerima keputusan ini Kami akhirnya bergegas membangun tenda di pos bayangan Karena memang ini keputusan terbaik Namun belum sempat aku dan yang lainnya membangun tenda Kami lantas kebingungan sebab lapak yang tersedia hanya tersisa untuk satu tenda saja Padahal kami butuh dua lapak untuk membangun dua tenda Satu tenda perempuan dan satu tenda laki-laki mengingat jumlah kami juga tidak sedikit Ini gimana ya? Lapaknya cuma ada satu nih Apa mau bangun tenda satu aja? Nggak mungkin Zak Jumlah kita nggak sedikit nih Paling tidak kita harus bangun dua tenda Satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki Lah terus gimana? Kita coba bangun satu tenda dulu setelahnya kita pikirkan nanti Ya udah deh oke Kami pun sesegera mungkin membangun tenda di lapak yang tersedia Kami saling bekerja sama membangun satu tenda Paling tidak tenda yang kita bangun bisa digunakan untuk istirahat sifat dan teman-teman perempuan yang lainnya Karena tidak mungkin kami terus menumpang di tenda romongan Reza Mereka pasti ingin beristirahat dengan leluasa tanpa adanya gangguan dari romongan lain Saat kami sedang mendirikan tenda tiba-tiba saja ada romongan lainnya Entah datang dari mana menawarkan kami untuk mengisikan tendanya satu lagi Karena memang tidak akan pakai tenda tersebut Tentu dengan senang hati kami menerima tawaran itu sebab kami sangat butuh tempat untuk beristirahat Kami benar-benar sangat berterima kasih dengan mereka Meskipun kami tidak saling mengenal namun mereka benar-benar sudah menolong kami di waktu yang benar-benar tepat Tak lupa kami juga mendirikan satu bifak seperti sebelumnya Bifak tersebut akan kami gunakan untuk ngopi-ngopi sembari memasak makan malam Setelah semuanya siap kami memilih untuk menghabiskan malam dengan menikmati kopi hangat yang telah diseduh sebelumnya Di salah-salah ngopi tersebut Gemma mulai membuka obrolan prihal sifat yang tidak lain adalah kakak perempuan Gemma Kalian jangan kaget ya kalau kakak sifat tiba-tiba bersikapan atau kerasukan Dia menggambang kerasukan kata orang pintar tulang belakangnya longgar Duh kenapa gak bilang sih kalau bilang kan kita bisa antisipasi semuanya Aku udah bilang ku kemarin ke Zaki Aduh dasar si Zaki Seharusnya kalau aku dan yang lain tahu permasalahan sifat yang sangat mudah kerasukan Tentu aku bisa menjaganya dengan ekstra dan tidak akan membiarkan pikiran dia kosong begitu saja Maling tidak supaya makhluk-makhluk gaib yang mengincarnya tidak bisa masuk ke dalam raganya Tapi nasi sudah menjadi bubur semua telah terjadi Setelah ini kami harus lebih berhati-hati Setelah semuanya usai kami memilih beranjak beristirahat karena kami benar-benar sangat kelelahan Terlebih lagi keesokan harinya kami harus naik lagi menuju puncak salak Itu artinya kondisi kami harus benar-benar prima supaya tidak terjadi hal buruk nantinya Sementara sifat sudah terlelap lebih awal Dia tidak sempat bergabung dengan kami saat kami ngopi di Bifa Karena aku memang menyuruhnya beristirahat lebih awal Pagi pun perlahan-lahan mulai menyapa kami yang saat itu masih terlelap tidur Namun karena cahaya pagi cukup menyilaukan Satu persatu dari kami terbangun dan bersiap-siap melakukan aktivitas selanjutnya Tentu dengan tujuan utama sampai di puncak gunung salak yang sudah tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini Sebelum memulai pendakian kami lebih dulu sarapan dan melakukan olahraga kecil-kecilan di dalam tenda Kondisi sifat pun sudah benar-benar pulih saat ini Aku benar-benar lega melihatnya saat jam sudah menunjukkan pukul setengah tujuh Kami bersiap-siap kembali melakukan perjalanan Jalan yang akan kami bijaki mulai menurun seperti menuruni pegunungan Di kiri dan kanannya terdapat jurang yang dalam Kami hanya bisa berjalan satu persatu untuk menghindari kecelakaan Saat menuruni jalur yang kami lewati saat ini Tak lama kemudian jalan mulai beranjak naik Dan betapa kagetnya aku saat melihat tanjakan di depan sana Tanjakan tersebut sangat-sangat curam Bahkan lebih curam dari tanjakan-tanjakan sebelumnya Sumpah curam banget Ini kalau kepleset langsung almarhum ini Aman kok aman yuk Bener nih aman 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 Banyak-banyak doa aja Kami tidak ditanjakan setan versi kedua Tanjakannya benar-benar curam hingga di sepanjang jalan Aku tidak ada hatinya memajatkan doa semampuku Aku terus menatap ke arah depan dan enggan menengok ke arah kanan ataupun kiri Sebab rasanya dengkulku sudah mulai gemetaran Zeki yang melihatku gemetaran di sepanjang tanjakan Justru menertawakanku Padahal aku benar-benar ketakutan Rasanya dengkulku seperti mau copot saja Aku khawatir terjatuh dan masuk ke dalam jurang Aku tidak bisa bayangkan jika harus berakhir di dasar jurang Tentu kedua orang tuaku akan isteris karena hal tersebut Setelah melewati tanjakan setan versi dua Kami langsung dihadapkan dengan tanjakan versi tiga Aku benar-benar syok karena ternyata tanjakan yang harus kami lewati Bahkan lebih parah dari sebelum-sebelumnya Bahkan curamnya lebih parah dari tanjakan setan yang ada di gunung gede Dengkulku benar-benar lemas padahal hari masih pagi Tanjakannya kok gak udah-udahan sih, Zah Tenang aja ini tanjakan terakhir kok Tapi emang harus curam ini Namanya juga tanjakan sehat, Tanyok Sumpah tanjakannya lebih parah dibandingkan gede Justru ini deh epikatnya Benar juga ucapan Zahki Kalau jalur yang kami lewati menuju puncak salak biasa-biasa saja Tentu tidak akan ada hal yang berkesan Setelahnya aku memilih menikmati tanjakan terakhir sebelum sampai ke puncak salak Bagaimanapun juga semua rasa lelah yang aku dan teman-teman lalui saat ini Akan terbayarkan dengan keindahan salak yang bisa kami nikmati di atas sana Aku pun sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak sana Karena tidak ingin konsentrasi gugoyar Aku memilih menyuarakan kalimat semangat di sepanjang perjalanan Agar semangatku benar-benar berkobar Dan beruntung masyaraku tersebut berhasil Aku pun dengan mudah mampu melewati tanjakan curam tersebut dengan aman dan lancar Di sepanjang jalan kami melewati tanjakan ini Kami tidak beristirahat satu kalipun Karena kami ingin menghemat waktu agar bisa segera sampai di puncak salak Kami terus berjalan melewati beberapa pertanda Selepas kami melewati semak-semak yang cukup lebar Kami akhirnya sampai di puncak satu gunung salak Alhamdulillah akhirnya sampai juga Tuh kan, apa aku bilang yuk Tidak pasti bisa melewatinya dengan aman tanpa hambatan apapun Benar Zack Ternyata kita semua bisa melewati tanjakan-tanjakan setan itu tanpa hambatan sedikitpun Perasaan lega menyelemuti perasaanku dan teman-teman yang lainnya Karena memang tidak mudah untuk bisa sampai di puncak satu gunung salak ini Apalagi banyak kejanggalan yang kami alami sebelumnya Aku tidak menyangka jika aku mampu menaklukkan puncak gunung salak Gunung di kota kelahiranku sendiri Sedari belia hingga dewasa saat ini Ini kali pertama aku menginjakan kaki di puncak gunung salak Dan rasanya benar-benar campur aduk Ada perasaan senang, haru dan semuanya bercambur menjadi satu Tentu aku tidak akan melupakan momen pendakian kali ini Pendakian ini terlalu berkesan untukku Saat berada di puncak kami tidak lupa untuk bersuap foto Mengabadikan momen keberhasilan kami sampai di puncak salak Aku tak lupa mengambil potret diriku sendiri Dan akan aku pajang di dinding kamarku saat pulang nanti Semua wajah teman-temanku nampak sumberingan Begitupun dengan sifat Kami semua merasa begitu puas Proses memang tidak pernah mengkhianati hasil Setelah berkeliling-keliling sembari bersuap foto di atas ketinggian Aku dan yang lain memilih beristirahat Tentu kami pun tidak lupa untuk menyeduh secanggir kopi hangat di atas ketinggian Rasanya belum afdal jika belum ngopi di puncak salak Rasanya aku ingin berlama-lama disini Indah kan? Ya meskipun ada banyak hambatan Tapi keindahan puncak salak tak pernah mengecewakan Ya kan yuk? Benar kata muzak? Puncak salak memang tidak pernah berhianat Beruntung kejanggalan yang menimpa aku dan yang lainnya tidak begitu banyak Hanya dua atau tiga kali saja Sehingga mental kami tidak begitu turun Dan aku masih memiliki keberanian yang cukup paripurna Mau tinggal disini aja yuk? Tinggal disini sama siapa? Sama perempuan penunggu salak? Kalau ternyata memang ada perempuan penunggu gunung salak yang mendatangimu gimana ayu? Ya aja kenalan aja dong ril Aku benar-benar begitu enteng dalam menjawab ucapan ril Aku tidak memikirkan dampak setelahnya padahal ayah sama ibu sudah berpesan kepadaku untuk bisa menjaga sikap darlisanku di sepanjang pendakian Namun aku dengan ceroboh berucap kalimat-kalimat yang tentunya tidak layak Aku memilih untuk diam setelahnya sebab aku tahu ucapanku semakin tidak bisa ku kontrol Setelah plus menikmati puncak salak aku memilih mengajak semua teman-temanku untuk turun Ayo turun jangan sampai hujan turun lagi kayak kemarin Gak akan turun hujan koyuk Lihat momo tarinya terik banget Siapa tahu kan tiba-tiba turun hujan Aman-aman kataku aman ini Hari pun kini mulai beranjak sore karena kami sudah cukup lama berada di atas ketinggian Kami akhirnya memutuskan untuk turun karena memang kami sudah eksplor semua titik yang ada di puncak sana Sehingga kami rasa sudah cukup kami berada di puncak Kami akhirnya melewati tanjakan setan yang kami lewati sebelumnya dan ternyata saat turun Tanjakan ini jauh lebih susah saat kita lewati dalam perjalanan turun Rasanya benar-benar mengegangkan Lagi-lagi tanjakan yang kami lewati benar-benar membuatku terus geleng-geleng kepala Terlebih lagi aku hanya menggunakan sandal saat menuruninya Tentu aku sudah sangat kesulitan saat melintasi tanjakan tersebut Setelah bersusah payah kami akhirnya sampai di tenda kami yang berada di pos bayangan Kami langsung berbegas untuk herbahan karena memang tubuh kami sudah benar-benar lelah Setelah merebahkan badan tak lama kemudian kami memilih memasak dan juga menyeduh kopi Paling tidak untuk meredakan rasa lapar yang kami deras saat ini Butuh waktu yang cukup lama untuk menghidamkan semua makanan yang tersedia Aku langsung bergegas menyantapnya tak butuh waktu lama makanan yang sudah kami siapkan diserbu oleh kami Setelahnya kami pun memilih untuk melanjutkan aktivitas kami di pos bayangan dengan menyantap makanan yang sudah tersedia Lalu kami berencana untuk melanjutkan perjalanan Namun sebelum itu kami perlu membongkar semua tenda dan bifak yang kami bangun sebelumnya Butuh waktu yang tak lama untuk kami membongkar bifak dan tenda yang sebelumnya kami tempati Setelahnya kami bergegas melanjutkan perjalanan kami turun menuju deskem pendakian Gunung Salak Disini aku benar-benar lega karena tidak terjadi kendala apapun Aku mulai enjoy berbincang dengan semua teman-temanku dan tidak lupa melempar candaan untuk mencairkan suasana Singkat cerita kami sampai di bajuri tepat di jam setengah lima Disini kami bingung apakah akan masak lagi seperti saat di pos bayangan atau lanjut jalan Di satu sisi jika kami langsung pulang sudah pasti kami akan kemalaman Namun di sisi lain jika kami masak terlebih dahulu pun kami sama-sama akan kemalaman saat perjalanan turun Pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk masak dulu karena bagaimanapun juga kebutuhan perut cukup penting Perihal kemalaman di trekking bukankah itu hal yang sudah biasa lagi pula berhenti atau tidak akan tetap kemalaman juga Aku pikir semuanya sudah baik-baik saja dan tidak ada lagi kejanggalan yang akan menghampiri kami Namun tiba-tiba saja Anhan mengubah pemikiranku Nyatanya semuanya tidak baik-baik saja saat aku dan yang lainnya sedang memasak Tiba-tiba Anhan yang baru saja menuntaskan sholatnya memanggil Ariel dengan wajah yang cukup serius Karena penasaran aku ikut bersama Ariel menghampiri Anhan Kenapa An? Ada yang gak beres? Maksudmu Mereka masih ngejar kita bahkan semalam kita semua dalam bahaya Semalam kan ada kawan kita yang sampai kerasukan nih Dan pasti malam ini akan terulang kembali kejadian serupa Pasti ada gangguan lagi kita harus cari aman Bukankah semalam katemu semuanya sudah aman? Entahlah yuk Tapi kali ini aku mendapat petunjuk jika kita semua sedang dalam bahaya Kita sedang tidak baik-baik saja Lalu apa yang harus kita lakukan? Minimal kita harus melewati kawah ratu sebelum akhir beri Karena bahaya Selain adanya kejanggalan dari makhluk yang bersembayam di sana Kawahnya pun semakin sore bakal mengeluarin asap beracun Aku teringat dengan penampakan perempuan yang aku lihat di kawah ratu Semula aku tidak ingin percaya dengan apa yang diucapkan oleh Anhan Namun karena sebelumnya aku mengalaminya sendiri Akhirnya tidak ada alasan lain untuk aku tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Anhan Kamu yakin, Han? Sangat yakin yuk Selain itu juga menurut penuturan warga sekitar Kawasan kawah ratu memiliki mistis yang cukup kental Mendengar hal tersebut aku mulai merinding Begitupun dengan Ariel yang memang cukup penakut Kami khawatir hal gajil akan kembali menghabiri kami Kami tidak ingin ada anggota yang kerasukan lagi Atau ada penampakan makhluk gaib yang muncul lagi Kami sudah cukup lelah untuk menghadapi itu semua Meskipun kami tahu beri hal keganjilan yang ada Kami bertiga memilih untuk bungkam dan tidak menceritakan persoalan ini kepada teman-teman yang lain Kami khawatir pikiran mereka akan menjadi kacau dan hal itu bisa berimbas kepada konsentrasi mereka Aku tidak ingin menjadikan persoalan ini sebagai bumerang di dalam pendakian ini Makanan sudah siap! Kami bertiga dipanggil oleh Zaki yang meminta kamu bergabung bersama yang lain karena memang makanan sudah siap untuk disantap Sore itu teman-teman memasak sebelah kami bertiga bergegas menghabiri mereka agar mereka tidak curiga dengan perbincangan kami Setelahnya kami memilih menikmati sebelah terlebih dahulu Lalu aku mengajak semua teman-temanku bergegas melanjutkan perjalanan selanjutnya Sebisa mungkin aku dan kawan-kawan lain harus melintasi kawar ratu sebelum maghrib tiba Meskipun saat ini hari sudah cukup sore dan rasanya mustahil jika kami bisa melintasi kawar ratu sebelum maghrib Namun kami harus mencobanya Saat itu jam menunjukkan pukul 5 lewat kami bergegas berjalan sepat dan memutuskan tidak lagi beristirahat di sepanjang perjalanan kami Ada pun jika kami berhenti itu hanya untuk buang air kecil ataupun buang air besar Kebetulan saat kami berjalan ada kawan yang izin untuk buang air besar Sehingga kami berhenti sebab kami tidak mungkin meninggalkannya seorang diri Kami kemudian tiba di kawar ratu kami lantas berjalan ke bawah keganjilan mulai terlihat saat kami sampai di sana Kami sudah disambut oleh banyaknya sesajian yang berserakan dekat dengan kawar ratu Loh, tumen banget ada kayak ginian disini Aku baru tahu Zaki dengan cerobohnya mengambil kain dari sesajian yang berjejaran di sepanjang kawar ratu Namun anehnya Zaki langsung mual-mual Setelahnya Siva langsung meminta Zaki menaruhnya kembali Entah apa yang terjadi di balik semua itu Aku benar-benar tidak begitu paham Jangan asal ambil Aku melihat Siva seperti bukan dirinya sebab ia sangat jarang berbicara setegas itu Karena sepanjang perjalanan ini yang aku tahu Siva cukup lemah lembut dan tidak pernah satu kalipun berbicara keras atau tegas Namun aku tidak melihat tanda-tanda ia mengalami kerasukan lagi Aku mencoba menanyakan sikap Siva tersebut kepada Gemah di kandung Siva Emang Siva biasanya bicara tegas kayak gitu mah Enggak ini kali pertama aku lihat Kak Siva seperti itu Apa dia kerasukan lagi Tapi kayaknya enggak deh Padahal Kak Siva tidak kosong Dia tidak menjerit atau semacamnya atau mungkin dia sedang lelah makanya berucap setegas itu Ucapan Gemah ada benarnya juga mungkin Siva memang sedang lelah hingga ia berubah sikap menjadi sosok yang jauh lebih tegas dibandingkan dengan Siva yang sebelumnya Di sini aku tidak tahu jika ternyata Siva memang sedang dikendalikan oleh makhluk penunggu kawaratu Aku baru mengetahuinya setelah penegian ini benar-benar selesai Meski demikian makhluk tersebut tidak jahat Dia bahkan tidak menguasai tubuh Siva sehingga Siva masih tetap di dalam tubuhnya sendiri Zaki yang ditegur oleh Siva hanya bisa berdiam dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Siva Meskipun aku sangat yakin jika Zaki cukup berbingungan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Siva Namun karena tidak ingin berdebat ia memilih untuk menurutinya dengan segera Jangan sentuh apapun Suara Siva berubah Sontak kami semua merinding dibuatnya Aku lantas memanggil nama Siva sembari menepuk pundaknya untuk mengembalikan Siva menjadi Siva seutuhnya Meskipun aku sendiri semula cukup takut Siva Sadar Eh Kenapa yok Kamu tadi ngomong apa Emang aku tadi ngomong apa Eh Bukan apa-apa Aku memilih tidak memberitahukan Siva tentang sikap anehnya Sebab aku tidak ingin membuat Siva bertanya-tanya Nanti ia malah banyak diam dan pikirannya mendadak kosong karena itu Bukankah justru akan lebih membahayakan ia bisa saja kerasukan atau lain sebagainya Kami memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan kami Benar saja bau belerang semakin tercium dan sangat menyengat jika hari semakin sore Caca pun mulai lemas karena mencium bau belerang tersebut Caca Baik-baik aja kan kamu Caca tidak menjawab ucapanku Aku bergegas menghampirinya kawater dia akan terjatuh pingsan tiba-tiba Ariel dan Anhan Bergegas menyusulku dan benar saja Caca benar-benar sudah tidak lagi memiliki tenaga Kami akhirnya menuntun Caca yang hampir jatuh pingsan di situasi yang begitu genting Sandalku tiba-tiba putus benar-benar cobaan datang tanpa pandang tempat mau peluang waktu Bentar dulu sih sandalku putus Duh ada-ada aja kamu Caca udah pucat pasi banget nih Iya-iya ini aku lepas aja sandalku Aku terpaksa tidak memakai sandal padahal jalan yang harus kami lalu benar-benar berbatu Rasanya kakiku benar-benar sakit bahkan sudah mulai lecat-lecat karena batu-batuan yang harus aku lewati Kami akhirnya sampai di pengunjung kawah Caca benar-benar sangat lemas di sini Anhan kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam sebuah botol berisi penuh dan langsung menyiperatkan airnya kepada Caca Setelahnya Anhan meminumkan air tersebut kepada Caca berharap Caca akan kembali pulih Gimana Caca masih lemas? Caca menganggup menandakan ia masih cukup lemas Wajar saja di sepanjang kawah ia benar-benar pucat pasi dan tidak ada satu kali unat keluar dari mulunya Ia hanya terdiam dengan pandangan kosong dengan tubuh yang tidak mampu lagi ditopang oleh diri sendiri Butuh waktu yang cukup lama untuk kembali membuat Caca tersadar seperti sedia kalah Gimana Anhan kondisi Caca? Makhluk itu hampir menguasai tubuh Caca Namun ia cukup kuat untuk menahan itu semua Hasil tubuhnya benar-benar lemas tak berdaya Memang di kawasan kawah ratu penunggunya cukup jahat-jahat Entahlah aku tidak begitu tahu pasti Tapi mungkin ada sikap atau perkataan kita semua yang keliru Makanya mereka seperti terus mengintai kita di sepanjang perjalanan ini Lalu apa yang seharusnya kita lakukan Anhan? Mulai detik ini lebih baik berbanyak doa sederhanakan sadaran dan sikap tercelah Pokoknya kita harus mawas diri sampai kita benar-benar sampai di bawah Aku coba beritahu yang lain juga Aku kemudian menghabiri teman-temanku satu persatu untuk memberitahukan perihal ucapan yang dilontarkan oleh Anhan Beruntung teman-temanku bisa memahami kondisi kami saat ini Aku juga tidak lupa menghabiri Gemah untuk meminjam sandal miliknya Karena kebetulan ia membawa sandal di dalam ranselnya Sementara selama pendakian ini ia memilih untuk mengenakan sepatu Gemah Benjam sandal kamu dong Kamu bawakan di ransel Boleh-boleh Bentar ya Gemah mengambil sandal miliknya di dalam ransel dan langsung memberikannya padaku Aku benar-benar bersyukur karena kakiku bisa terselamatkan kali ini Meskipun luka-luka kecil yang sudah menempel di kakiku tidak bisa enyah begitu saja Namun paling tidak kakiku aman di sepanjang perjalanan menuju base camp Tak lama kemudian caca mulai berbicara lagi Kondisinya berangsur-angsur mulai buli Kita pulang segera yuk Aku sudah tidak nyaman di sini Iya cah Ini kan juga lagi jalan turun Aku mohon kamu jangan kebanyakan ngamun ya Pikiran kamu jangan kosong Jangan sampai kamu diganggu oleh mereka lagi Aku ingin pulang Aku dan nyalanya terus berusaha untuk menenangkan caca yang terus-menerus meminta pulang Karena memang kami sedang dalam perjalanan pulang jadi permintaan caca pasti akan terpenuhi Tetapi kami juga butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa sampai di base camp Setelah teman-teman yang perempuan terus mencoba menenangkan caca Ya akhirnya bisa paham dan bisa lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya Dalam kondisi seperti ini mental kami terus-menerus di tempat tanpa henti Kami memilih melanjutkan perjalanan hingga waktu maghrib tiba Namun kali ini kami tidak memilih berhenti Karena kami khawatir akan ada di antara kami yang mengalami kerasukan lagi Kami memilih menunda sholat maghrib kami ketika itu Demi kebaikan bersama pinggir kami saat itu Kita tidak ada waktu rehat ya Kita bablah sampai ke base camp nanti agar tidak ada yang kerasukan atau diganggu mahluk halus lagi Atur aja yuk Kita manut Kami pun sampai di tembok yang mirip dengan bekas bangunan yang sebelumnya aku ceritakan saat naik Di tempat ini aura negatifnya benar-benar getara Bahkan salah satu dari kami hampir kerasukan lagi Beruntung kami langsung cepat mengobatinya Aku langsung bertindak tegas setelahnya Jangan sampai ada yang pikirannya kosong disini Setelahnya Zaki memberitahukan kepada aku Jika di tempat kami berdiri saat ini ada hantu hitam besar Namun Zaki enggan untuk melihatnya karena ia benar-benar ketakutan dengan sosok menyeramkan itu Aku kemudian mencoba menenangkannya Aku tidak ingin satu persatu temanku tumbang dan kerasukan Akibat banyaknya kejagalan di tempat yang sedang kami lewati Pokoknya pikiran kamu jangan sampai kosong lusak Terus baca istighfar dan abaikan sosok yang kamu lihat itu Tapi dia terus menatap ke arah kita dengan roto amaranya Istighfar Zaki istighfar Zaki terus beristighfar setelahnya Mas kira saya takutnya belum kunjung hilang Karena menurutnya sosok menyeramkan itu terus-menerus mengawasi pergerakan kami Belum selesai persoalan Zaki Ariel sudah berbicara hal menyeramkan lainnya Dan hal tersebut semakin membuatku pusing tujuh keliling Ada sosok kundilanak besar disini Mana? Ariel menuju ke salah satu sisi yang tidak jauh dari tempat kami berdiri saat ini Namun saat aku melihatnya sosok kundilanak itu sudah enyah Gak ada apa-apa kok Ada yuk disana Coba deh lihat sendiri Orang gak ada apapun Ariel kemudian mencoba memastikannya Dan benar saja memang tidak ada apapun di tempat tersebut Ia sangat yakin Jika sosok kundilanak itu benar-benar ada Namun kenapa dia menghilang begitu saja Ariel merinding karena hal tersebut Jujur aku juga cukup merinding dengan apa yang dilihat oleh Zaki dan juga Ariel Namun di posisi ini aku juga merasakan kejenggalan Ransel yang kugendong mendadak begitu berat tidak seperti biasanya Aku sangat yakin ini bukan karena aku gelelahan Melainkan ada makhluk gaib yang menjahiliku dengan duduk di atas ranselku Aku memilih untuk tetap berjalan meskipun rasanya benar-benar berat Namun aku memilih bungkam Aku tidak ingin semakin membuat teman-temanku takut dan khawatir Di sepanjang perjalanan pulang aku tak henti-hentinya membaca sholawat dan membaca istighfar Berharap sosok yang menjahiliku segeranya Di sepanjang jalan aku juga melihat kawan-kawan yang lainnya yaitu Rifki dan juga Gemah Yang sering menggoyang-goyangkan dan memegang tas gerilnya Ternyata bukan hanya aku saja yang dijahili oleh mereka Tapi kawan yang lainnya pun sama Kami terus berjalan menyusuri jalur pendakian Namun semakin lama gangguan-gangguan yang lain pun semakin parah Saat sedang menyusuri jalur pendakian Kami tiba-tiba saja mendengar suara lelaki parubaya batuk-batuk Mendengar seorang perempuan menangis Dan banyak kejangganan lainnya Yang membuat kami semakin merasa tidak nyaman berada di tempat ini Aku kemudian mencoba bersikap bodo amat Karena yang aku inginkan saat ini adalah bisa segera sampai di base camp Sebab gangguan-gangguan yang terus bermunculan Benar-benar semakin membuat perjalanan ini menjadi tidak nyaman Aku tidak ingin lagi melihat ada salah satu dari kami mengalami kerasukan lagi dan lagi Hingga kami pun kini tiba di hutan pohon berduri Di sini Rena tiba-tiba mulai tidak sadarkan diri Ya Tuhan kau satu persatu dari kami kerasukan sini berganti Kami benar-benar panik seperti biasa Anhan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan kemampuannya Sama seperti saat dia mengobati sifat dan juga caca Alhamdulillah tak lama kemudian Rena mulai sadarkan diri Aku benar-benar lega begitu juga dengan teman-teman yang lainnya Kamu jalan di depannya Ren Jalan lagi di belakang Khawatir kamu akan kerasukan lagi Nggak mau Entah apa yang membuat Rena membantah ucapanku yang memintanya berjalan di depan Usut punya usut ternyata saat itu Rena melihat ada orang yang sedang berjajar di depan Dan orang-orang tersebut benar-benar nampak sangat mengerikan Kami memilih terus berjalan menyusuri hutan berduri Namun anehnya hutan berduri yang kami lewati saat perangkat yang hanya ditempuh kurang lebih setengah jam saja Justru kali ini kami tidak kunjung-kunjung keluar dari hutan tersebut Padahal kami sudah menempuh perjalanan kurang lebih dua jam Aku benar-benar merasa ada hal yang tidak beres Saat itu aku masih bisa berpikir positif Namun semakin lama kau semakin terus-menerus berada di tempat yang sama Hanya aku yang sadar akan kejenggalan ini atau yang lainnya juga sadar Ternyata kala itu di dalam benak pikiranku pun mulai kacau Terlebih lagi sandalku saat itu putus Benar-benar semesta tidak mendukungku kala itu Kau nggak nyampe nyampe ya Karena kami semua dihantui rasa takut Kami tidak saling bercakap satu sama lain Sehingga perjalanan kami untuk turun benar-benar hening Karena tidak ingin dihantui rasa penasaran Aku akhirnya memilih menandai pohon besar yang aku lewati dengan sebuah pita Jika aku kembali ke pohon ini lagi Maka aku harus memberitahukan hal ini kepada semua teman-temanku Ternyata dalam situasi ini bukan hanya aku saja yang merasakan keanehan Ternyata semua teman-temanku pun merasakan hal yang sama Mereka baru memberitahukanku saat sudah sampai di base camp Saat masih berada di hutan Mereka memilih bungkap karena rasa takut yang terus-menerus membayangi kami semua Benar saja aku dan kawan-kawan kembali ke pohon yang sudah aku berikan tanda pita sebelumnya Aku kemudian menghentikan langkah kakiku dan teman-teman lainnya Seperti ada yang tidak benar Kenapa yuk? Lagi dan lagi kita ada di hutan ini Zack Kita sudah berputar-putar di hutan ini lebih dari 2 jam Bukankah seharusnya waktu yang kita perlukan hanya setengah jam saja? Apa yang harus kita lakukan yuk? Lebih baik kita memohon bantuan kepada Tuhan teman-teman Kita coba duduk melingkar dan mulai membacakan doa bersama-sama Siapa tahu setelah ini kita bisa keluar dari jeratan hutan yang ada di gunung salak ini Kami setuju Kami segera duduk melingkar dan mulai membacakan doa dengan dipimpin oleh Anhan Di dalam kondisi ini kami benar-benar berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Kami benar-benar memohon keajaiban agar kami bisa keluar dan lepas dari jeratan keganjilan ini Tidak hanya itu kami juga memohon ampunan atas kesalahan yang kami perbuat di sepanjang pendagian ini Baik kesalahan sikap ataupun kesalahan ucap yang tidak sengaja atau sengaja kami lakukan selama beberapa hari kebelakang ini Dan kami mohon agar kami diberikan keselamatan sehingga kami bisa kembali ke keluarga kami masing-masing Benar saja setelah kami selesai menuntaskan doa dan kami memilih melanjutkan perjalanan Kami akhirnya bisa keluar dari hutan yang sudah membuat kami berputar-putar tanpa henti ini Perasaan lega dan haru benar-benar berkecamuk di dalam perasaan kami Paling tidak kami sudah bisa lepas dari hal janggal yang sebelumnya menjerat kami cukup lama di dalam sana Kami kemudian melewati gerbang kayu dan disini Caca bercerita jika ia melihat anak kecil yang berada di saung yang sebelumnya kami lewati Caca baru mau menceritakannya justru setelah kami semua turun dan sampai di base camp Kami memilih melanjutkan perjalanan dan akhirnya kami semua sampai di jembatan kecil Di tempat ini Caca justru mengatakan hal aneh yang membuat kami semua bertanya-tanya Berbat-bat saja lewatnya Loh, kenapa Caca? Caca justru tidak menjawab pertanyaanku tersebut Dia lantas meminta kami mengikuti apa yang diucapkannya agar tidak ada hal buruk lagi yang datang menghampiri kami saat perjalanan turun Yoke, dengar gak? Di jembatan ini ramai sekali orang-orang Loh, jembatan ini sangat sepi kok Zaki Gak ada orang lain selain kita disini Enggak lah Tapi kamu gak perlu beritahu apa yang aku dengar kepada yang lain Cukup kamu aja yang tahu Aku semakin yakin jika suara orang-orang yang didengar oleh Zaki adalah hal ganjial Aku memilih diam Lagi dan lagi keganjilan yang kami alami tidak kunjung selesai Kami hanya bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh Siva karena memang kami tidak ada pilihan lain Semua demi kebaikan bersama akhirnya kami tiba di pemukiman warga Disini kami benar-benar merasa lega sebab kami akhirnya berhasil melewati hal ganjil yang kami alami di sepanjang perjalanan kami saat naik ke puncak salak dan saat turun dari puncak Namun saat kami tiba di pemukiman warga justru kami disambut oleh suasana gelap yang ada disana Loh, kok gelap banget ya? Mungkin sedang ada gangguan listrik Benar saja saat itu memang sedang ada gangguan listrik sepulau jawa Jadi tak heran jika lampu yang ada di pemukiman warga mati Bahkan aku dan teman-teman yang lainnya pun tidak mendapatkan sinyal di handphone kami Akhirnya kami kini tiba di tempat kami berkumpul saat berangkat sebelumnya Yaitu Curug Cigamea Disana kami langsung disambut oleh rombongan reza dan kami saling bertukar cerita Sumpah pendakian kali ini benar-benar menegangkan Satu persatu dari kami kerasukan Muncul penampakan-penampakan mengarikan yang hanya bisa dilihat oleh segelitir orang Dan bahkan kami sempat tersesat di hutan berduri Sampai kami melingkar memacatkan doa agar bisa lepas dari tempat itu Pendakian ini benar-benar tidak bisa kelompakan begitu saja Ya tapi alhamdulillah layuk Aku dan rombongan gak ngalaman kejadian jangka lamapun Justru kami sangat enjoy dengan pendakian ini Mungkin aku dan rombongan ada salah sikap Ataupun salah ucap saat pendakian ini kali ya Terlebih lagi kami selalu melempar candaan di sepanjang pendakian Mungkin ada makhluk pengundi gunung salah yang tidak terima dengan sikapku dan juga rombongan Yang terpenting kalian semua selamat Benar Kami banyak belajar dari pendakian ini Pendakian ini menjadi pendakian yang cukup menarik Bukan hanya untuk melainkan untuk semua kawan-kawan yang tergabung di dalam rombongan ini Memang sangatlah perlu menjaga tata kerama di sepanjang pendakian Karena kami memang hidup beriringan dengan pengundi gunung sana Beruntung kami semua masih diberikan keselamatan oleh Tuhan Sehingga aku dan teman-teman lainnya bisa kembali turun dalam keadaan selamat Tanpa kurang satu apapun Dan tidak ada lagi di antara kami yang masih kerasukan saat sudah sampai di base camp Kami benar-benar bersyukur akan hal tersebut Setelah kejadian itu aku banyak belajar dan tidak lagi semena-mena saat melakukan pendakian Dan setelah beberapa kali aku mencoba kembali naik ke gunung salah Dan bahkan sering kemalaman saat berada di atas sana Aku tidak lagi mengalami kejenggalan yang cukup berarti Hanya saja di HM 1-10 dan 36-38 masih cukup menyeramkan bagiku Entahlah, aku sendiri tidak tahu hingga detik ini Terima kasih telah menonton!